Masalah sampah di Kelurahan Tondo telah menjadi masalah di beberapa tahun terakhir yang belum juga terselesaikan. Salah satu yang menjadi kendala sulitnya mengatur masalah sampah ini adalah tidak adanya TPS di Kelurahan ini. Siapapun pasti setuju kalau tumpukan sampah adalah sumber penyakit bagi makhluk hidup termasuk juga hewan ternak. Jika pada umumnya ternak memakan rumputan yang segar, berbeda halnya dengan ternak milik warga di Kelurahan Tondo. Terlihat puluhan ekor sapi dan kanding milik warga sedang berjibaku dengan sampah layaknya pemulung untuk mengais dan mendapatkan sisa-sisa makanan. Puluhan sapi dan kanding itu secara sengaja dilepaskan oleh para pemilik ternak untuk mencari makanannya sendiri. Pemda sebenarnya telah memperlakukan peraturan yang mengharuskan ternak-ternak tersebut untuk dikandang. Namun warga para peternak belum mengindahkannya. Bapak Sumardi juga mengatakan sebelumnya telah mencoba menanam rumput untuk pakan ternaknya. Tetapi karena faktor kurangnya air dan ekstrimnya cuaca di palu, akhirnya rumput yang ia tanam mati. Tidak dicarikan makannya, Pak? Atau gimana, Pak? Memang di gembala? Dikasih keluar saja. Oh, jadi memang tidak dicarikan ya? Tidak dicarikan. Karena faktor apa, Pak? Susah cari rumput. Oh, susah cari rumputnya ya? Berarti di sekitar Tondo ini rumput-rumput pakan ternak kurang ya, Pak? Oh, kurang. Kurang sekali? Kurang sekali. Ada juga karena sapi itu sakit perutnya. Ada sudah berapa banyak kasus tentang kematian ternak karena makan sampah ini, Pak? Kalau di kandangnya kita satu ekor. Sudah karena satu ekor? Iya. Kalau di kandang bawah sini juga ada satu ekor juga. Terima kasih telah menonton! Pak Sumardin sebenarnya juga tidak tega jika ternaknya terus-terusan memakan sisa-sisa sampah seperti ini. Olehnya, ia berharap dinas terkait dapat memberikan solusi dengan mengajarkannya cara mengolah pakan ternak dengan bahan baku makanan yang terbatas. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indra melaporkan untuk KAYI TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!